Setiap kita tidak akan luput dari persoalan dan ingat kuncinya Tidak ada manusia yang hidup yang tidak mengalami persoalan Yang tidak punya masalah Itu mustahil Quran surah kedua ayat 155 sampai 157 Allah menegaskan saya sedikit menyingkat apa yang telah dibahas di pertemuan lalu Setiap yang hidup pasti aku akan uji Dengan meragam ujian kehidupan Perhatikan cara menerjemahkannya Untuk meningkatkan kualitas hambaku melalui ujian itu Jadi posisikan ujian adalah sebagai tes dari Allah Yang menjadi fasilitas bagi kita untuk meningkatkan kualitas kehidupan Itu poinnya Ragamnya kata Allah bisa banyak Binal khawf Kadang ada kegelisahan Kekhawatiran Akan apapun Kekhawatiran di rumah tangga Kekhawatiran di pekerjaan Kekhawatiran di kehidupan sosial Dan lain sebagainya Waliju'ar Rasa lapar Apapun bentuknya Harta berkurang Ada hal-hal yang biasa kita nikmati Menjadi tidak kita dapati Walanfus Diuji dengan penyakit Sampai ada yang menggoncang jiwa Bahkan sebagian kerabat mungkin yang paling dekat dengan kita Meninggalkan kita dan wafat Ada hasil kerja keras yang telah kita titi setian lama Ternyata diambil oleh orang lain Dan memberikan kabar gembira Ternyata Desain ujian itu Akhirnya kebahagiaan Jadi kalau kita menjalani semua Apa yang Allah ujikan kepada kita itu dengan benar Itu endingnya itu bahagia Endingnya kebahagiaan Kenyamanan Ketentraman Kedamaian Jadi desain yang kedua Masalah kehidupan itu disiapkan oleh Allah Bukan ingin membuat kehidupan seorang hamba bermasalah Tapi untuk satu Meningkatkan kualitas kehidupannya Yang kedua Menghadirkan kebahagiaan sejati yang mengiringi aktivitas hidupnya Untuk logika yang pertama Supaya mudah dipahami Bukankah setiap anak-anak kita yang belajar di sekolah Harus melewati ujian sebelum dia lulus Bukankah ujian itu parameter untuk menguji kenaikan kualitas pengetahuannya Maka hukum ini Kaedah ini Logika ini Tempatkan pula Dalam ujian yang Allah berikan kepada kita Anggaplah kita menjalani aktivitas kehidupan Dan memang itu nyata adanya Lalu ada tantangan yang dengan itu akan meningkat keadaan diri kita Bertambah kesabaran Bertambah mentalitas Semakin keluar air mata Semakin siap kita menghadapi tantangan berikutnya Dan sudah tidak ada air mata lagi yang dikeluarkan Karena sudah melewati batasnya Kemudian akhirnya kebahagiaan Terima kasih telah menonton!